Terima kasih. Terima kasih. Direkturat Tindak Widana Umum akan merilis tentang perkara kepemilikan senjata api tanpa dilengkapi dokumen yang sah oleh tersangka MHDS atau DM, yaitu pada tanggal hari ini, pada tanggal 21 Desember 2023. Di mana kurang kejadian, pada tanggal 13 Maret 2023 di kantor PT Garuda Yaksa Perkasa milik persangka yang beralamat di Jalan Erlangga 5 No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kemudian pasal yang dipersatakan adalah tindak-tindak tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 51. Anda pun perlu di sekejadian, yaitu pada tanggal 13 Maret, ketika penyidik KPK melakukan pengledahan di sebuah kantor milik saudara DM, dengan alamat Jalan Erlangga No. 5 No. 20, kebayoran baru, didapatkan di kamar yang bersangkutan berbagai jenis senjata api, senjata angin, dan berikut dengan peluru serta perlengkapan magasin, amunisi, dan lain aksesoris senjata api lainnya. Selanjutnya, penyidik KPK berkoordinasi dengan Kabupaten Mas Baintel untuk melakukan pendataan. Dari hasil pendataan, didapatkan 6 jenis senjata api ilegal, 2 air sokan, dan 1 senjata angin, serta 2.157 butir peluru, tidak dilengkapi dengan dokumen ataupun surat izin. Selanjutnya, dari Mbak Intel, menyerahkan ketik hidung dengan membuat laporan polisi untuk ditindaklanjuti penanganan. Kemudian, pada tanggal 19 Mei 2023, setelah penyidik melaksanakan upaya penyidikan-penyidikan, salah satu yang dilaksanakan adalah melaksanakan pengelidahan di rumah tersangka yang beralamat di Jalan Berawih Jaya, 3 nomor 6 B, Kebayoran Baru Selatan, dan Jalan Intan RSPP nomor 8, Kitanda Barat, Jakarta Selatan, penyidik menyita 27 air sokan, dan 78 butir peluru senjata api. Dan dalam proses penyidikan, dan saudara DM kita tetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan manggil dari panggilan. Setelah manggil panggilan, kami menerbitkan DPO, dan setelah melakukan upaya-upaya penyidikan dilakukan oleh penyidik pada tanggal 7 September 2023, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka di Bali dengan menitap 1 kucuk senjata api, kubut gun, dan 55 butir peluru yang melekat pada tersangka DM, dan hasil pendataan senjata tersebut terdaftar atas nama tersangka. Sehingga sampai dengan hari ini, penyidik sudah menyitas beberapa barang putih, yaitu 7 kucuk senjata api, 4 kucuk air sokan, 1 kucuk senapan angin, dan 2.290 butir peluru. Di mana saat ini sudah menyita barang-barang berikut, yaitu 1 kucuk jenis pistol merek GLOB-17 kaliber 9, 1 kucuk jenis revolver merek SNB kaliber 22, 1 kucuk jenis GLOB-19 custom kaliber 9, 1 kucuk senjata api jenis M4 warna hitam, kemudian 1 kucuk senjata api merek AK-101, 1 kucuk jenis, 1 kucuk pistol kami ber 9, 1 kucuk senti jenis kabur, 1 kucuk air sokan merek Heckler, 1 kucuk air sokan merek Heckler juga, kemudian 1 kucuk jenis air sokan merekitar warna hitam, 1 kucuk air sokan merekitar pistol dengan nomor W5168, kemudian 1 kucuk senjata angin, dan 2.157 butir peluru, 1 lembar surat baik tel, yaitu tentang pemilikan senjata yang dipegang oleh Saudara Bito. Dari hasil yang telah dilakukan, penyidik sudah memeriksa 19 saksi, 3 orang ahli, yaitu ahli dari Pak Iter, menikuti ahli perizinan dan pengawasan, dan ahli forensi. Kepada Saudara DM yang tadi sudah kami sampaikan, ditangkap di Bali pada tanggal 7 Nektember 2023, dan langsung dilaksanakan penahanan di Rutan Baristrim, sampai dengan saat ini adalah 105 hari. Selanjutnya, berkas perkara yang sudah dilaksanakan penyidik, dinyatakan P21, dan hari ini, Kamis, tanggal 21 Desember 2023, akan dilaksanakan tahap 2, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu kira-kira yang kami sampaikan, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media.